Intro Berbekal pengalaman yang didapat selama menjadi seorang karyawan atau kenet di salah satu perusahaan Sablon Bayu Ahmad Ghazali, 24 tahun warga RT01 RW02 Desa Tricarso, Kecamatan Suruang, kini sukses memiliki usaha Sablon sendiri Di tempat usahanya yang bernama Odet Coloting Production ini, bisnis jasa penyabelonannya berkembang pesat Saat ditemui, pemuda yang akrab di sapa codet ini mengaku tak menyangka usaha yang dirintis sejak tahun 2014 bisa maju dan bertahan sampai sekarang Meski begitu, Bayu mengatakan usaha yang dijalankannya tidak serta-merta berjalan mulus Di awal mulai usahanya, dirinya hanya memproduksi sekitar satu lusin Sablonan perharinya Atau sesuai dengan jumlah pesanan yang didapat Namun seiring berjalannya waktu, usaha jasa Sablon miliknya ini mampu memproduksi 100 kaos Sablon perharinya Bahkan pesanan dalam satu bulan bisa mencapai sekitar 500 hingga 1000 kaos Sedangkan untuk proses pengerjaannya, ia tidak sendiri, melainkan dibantu oleh dua temannya Sementara untuk harganya, terbilang masih cukup murah, yakni sekitar 45 ribu rupiah Meski begitu, harga bisa menyesuaikan bahan dan desain serta kerumitan saat produksi Bayu menjelaskan biasanya menjelang tahun baru dan idul Fitri, dirinya menerima banyak pesanan Namun adanya pandemi virus corona, pesanan turun hingga 50% Kalau buat saya sendiri, saya bisa bikin lapangan kerja juga buat warga-warga sekitar Daripada nganggur-nganggur kan kasihan juga pemuda-pemuda sekarang Kalau nganggur udah jam banyak teknologi, harusnya udah bisa kerja juga Dari Desa Trikarsok, Kecamatan Seruang, Tim Liputan Rati TV memberitakan Terima kasih telah menonton!